Selamat menikmati Rambut ibu kenapa? Sebuah film horror yang dieksekusi dengan sempurna Selalu sukses membuat bulu kuduk kita merinding Memiliki suasana mencekam dan menakutkan Film horror tetap punya daya tarik tersendiri di mata masyarakat Indonesia Bahkan beberapa di antaranya tersimpan baik dalam memori kita hingga kini Lalu jika dibandingkan, kira-kira menurut masyarakat Lebih seram film horror zaman dahulu atau zaman sekarang? Menurut saya sih lebih sereman film yang horror yang dulu Kalau menurut saya sih lebih serem yang sekarang ya Menurut saya sih lebih serem zaman dulu Kalau lebih sereminya sih yang sekarang sih sekarang Menurut gue lebih sereman film horror sekarang sih Karena lebih ngagetin dan efeknya lebih dapat banget Kalau ditanya lebih sereman film horror zaman sekarang apa zaman dulu Gue bakal jawab lebih sereman zaman sekarang Film horror yang paling menakutkan itu film horror zaman dulu Aku lebih suka versi zaman sekarang Di era modern banyak film horror Indonesia dengan kualitas baik Namun dalam beberapa hal belum bisa menandingi film horror lawas Dengan sejumlah keunggulannya Lebih lanjut bagaimana perkembangan genre film horror di Indonesia Berikut film horror Indonesia dulu dan sekarang versi on the spot Sepanjang sejarah perfilman Indonesia Genre horror merupakan salah satu genre populer Di setiap zamannya selalu ada film horror yang sukses mencuri perhatian Beberapa diantaranya seperti Beranak dalam kubur Pengabdi setan Bayi ajaib Atau malam satu suruh Siapa mama Film-film tersebut dapat dibilang meninggalkan kesan mendalam kepada penonton Kita lihat dulu film horror kita itu punya cerita yang lebih bagus seringkali ya Karena memang perhatian utamanya pada cerita Dan dia sangat dekat dengan masyarakat Karena dia mengambil bahan-bahannya itu dari apa yang berkembang di masyarakat Walaupun terdengar sederhana Deretan judul film horror era 70-an hingga 80-an tersebut Dirasa lebih to the point Jelas dan seram Dibandingkan dengan judul-judul film di era milenium Sebut saja ada apa dengan pocong Terowongan kasab langka Suster keramas Suster ngesot Dan hantu puncak datang bulan Bisa dikatakan kurang menggiring penonton sedari awal Untuk mengerti serta ikut merasakan atmosfer seramnya Sebuah judul harus secara singkat dapat menggambarkan isi sebuah film Munculnya film-film horror dengan mengedepankan unsur seksualitas Juga ikut berpengaruh terhadap kualitas film horror termasuk judul Dari fenomena yang ada Judul-judul yang mengandung unsur seksualitas Justru menimbulkan efek buruk terhadap citra film horror Indonesia Cerita film horror umumnya sederhana Yakni bagaimana usaha manusia untuk melawan kekuatan jahat Yang seringkali berhubungan dengan dimensi supranatural dan sisi gelap manusia Kemudian jika melihat dari perkembangannya Ternyata film horror yang diproduksi dulu dan sekarang Terdapat perbedaan cukup signifikan Jadi kalau film horror Indonesia zaman dulu itu Dibandingkan sekarang Bedanya yang satu kelihatan adalah teknologi pembuatannya Sehingga production value-nya lebih bagus sekarang Tapi ceritanya belum tentu Jadi kelihatan bahwa filmmaker sekarang itu Sudah lebih ahli dalam membuat gambar dan ketegangan gitu ya Lalu yang kedua settingnya Dulu lebih banyak di pedesaan, kuntilanak, nangkering di pohon gitu kan Hutan-hutan gelap gitu Atau pantai yang menyeramkan gitu ya Lalu ada tokoh-tokoh mitologis gitu ya Sementara sekarang lebih banyak settingnya kota dan horror di Dalam suasana urban Jadi urban horror, urban stories gitu, urban legend juga Nah yang ketiga adalah memang dulu diwajibkan ada kehadiran sosok tokoh agama untuk mengalahkan setan Dahulu, film-film horror menyajikan sebuah cerita sederhana Dekat dengan kehidupan sehari-hari Dan terdapat pesan moral yang mengarah pada ketakwaan Berdasar kode etik itulah, para tokoh agama muncul sebagai tokoh bijaksana Dimana mampu mengalahkan tokoh antagonis yang perilakunya menyimpang dari ajaran agama Ataupun mengalahkan makhluk tak kasat mata Tujuan utama film horror yaitu memberikan rasa takut yang mendalam bagi penonton Film horror dianggap berhasil jika mampu memberikan ketakutan, teror, mimpi buruk, serta kepanikan luar biasa Ada pun kunci sukses dalam menciptakan sebuah film yang menegangkan adalah Dapat menciptakan bermacam-macam efek mengejutkan serta tata rias wajah yang menunjang Jika dilihat dari sisi efek suara, visual, ataupun properti Rasanya film horror zaman dahulu sangatlah tertinggal dibandingkan saat ini Contohnya seperti efek suara yang hanya berasal dari elemen natural Seperti hujan ataupun kilatang halilintar Setelah sempat mati suri beberapa lama Era kebangketan film Indonesia terjadi di awal 2000an Satu dari tiga film pencetusnya adalah film horror Yaitu Jelangkum pada 2001 Setelahnya hingga kini Film horror menjadi genre yang secara konsisten hadir di layar lebar Seperti Bangsal 13 pada 2004 Mirror pada 2005 Lentera Merah pada 2006 Hingga Rumah Darah pada 2010 Film-film tersebut lahir di masa bangkita perfilmaan Indonesia Sebelum pasar penuh dengan horror komedi Maupun horror yang dibalut sensualitas tinggi yang membombardir Pendurunan kualitas film horror dapat dilihat dari banyak film horror yang dibumbui dengan sentuhan sensualitas para wanita cantik dan seksi Tak tanggung-tanggung para pembuat film juga berani mendatangkan artis vulgar dari luar negeri Untuk meramaikan jagad perfilmaan horror Indonesia Mirisnya cerita yang disampaikan dalam film pun tak jarang hanya menjadi sebuah pelengkap Alur cerita yang mengadang-adang hingga ketidakjelasan akhir sebuah cerita seringkali ditemui Yang patut dikeluhkan adalah seringkali motif yang semata jualan itu menyebabkan seringkali muatan seks itu jadi murahan aja Dan film horornya juga jadi terasa murahan gitu ya Jadi itu sering memang kita lihat sekarang ada film-film yang bahkan laris ya kayak tali pocong perawan gitu Tapi yang gak laris juga kayak misalnya ada film di perkosa setan itu film-film yang dari segi judul pun buruk ya Dari segi cerita juga kita patut pertanyakan tetapi motif pembuatnya jelas adalah ingin merauk untung secepat dan segampang mungkin sebanyak-banyaknya Waktu terus berlalu para sinias Indonesia terus berkembang Film horor Indonesia saat ini telah mengalami perubahan Wanita seksi yang sempat menjadi bahan utama film horor sudah terkikis nyaris tidak ada lagi Bahkan film horor lawas kini mulai bangkit kembali dengan kualitas yang boleh diadu Kalau yang sekarang ini kebanyakan itu lahir dari filmmaker yang punya sosiologi yang beda dengan penduduk kebanyakan di Indonesia Jadi seringkali karena seneng nonton film horor di barat atau di Jepang atau dari Jepang atau dari Thailand gitu Terus gue juga bisa bikin nih film kayak gini atau ini kayaknya laris nih kata produsernya Terus jadinya dibikin seringkali tidak memperhitungkan apa yang berkembang di masyarakat Horor-horor yang berkembang di masyarakat tapi belakangan tuh ketika si pembuat filmnya itu bisa bikin cerita yang bagus maka jadi bagus sekali gitu jadi lebih bagus dari yang zaman dulu juga gitu Diri balik dulu ya mbak Diri Besar harapan akan kemajuan perfilman di Indonesia khususnya genre horor setelah munculnya film danur dan pengabdi setan yang menyuguhkan cerita seram berkualitas Terlebih, film pengabdi setan yang diproduksi pada 2017 lalu telah diputar di 26 negara Wow, membanggakan sekali bukan pemirsa? Itulah tadi film horor Indonesia dulu dan sekarang versi on the spot Benarkah bau kentang rebus merupakan pertanda hadir yang sosok takasat mata di sekitar kita? Lalu bagaimana dengan bau wangi bunga yang biasanya diartikan sebagai pertanda hadirnya makhluk astral perempuan di dekat kita? Temukan jawabannya hanya di on the spot sesaat lagi Sub indo by broth3rmax